Selamat sore, Assalamualaikum Bang Ken, Fitriya Selamat sore, Waalaikumsalam Terima kasih ini sudah menyapa kami dan mau membagikan kisahnya bagaimana kisah sukses dari Fitriya mungkin duduknya agak merapat biar lebih kelihatan oke, saya mau ke Fitriya dulu Fitriya, apa sih di awal membuat game ngaji semesta ini, Fitriya? ini idenya dari ayah nah, katanya belajar, bikin game ya, edukasi emang pesan dari game ini apa nih, Fitriya? belajar kamu mengembangkan game ini berapa lama sih? juga sampai akhirnya game ini kamu perlihatkan ke umum sekitar 3 bulan sih kalau bikin gamenya oh, 3 bulan ya ini juga mendapat pendampingan dari Bang Ken atau seperti apa, Pak? kalau dia sendiri sebenarnya kursus ya kalau saya mau Gaptek dia dari SD sudah ikut kursus ya kursus game maupun main game juga kan kayak di esport juga ada kursusnya juga oh, dari SD sampai ke SMP dia kursus dan di SMP bikin game ini? ya, awalnya memang dari hobi dia dari umur 4 tahun dia sudah main game 4 tahun ya 4 tahun, cuman saya pikir kata orang kan game identik dengan hal-hal negatif ya kalau dipanggil aja kadang gak dengar makanya saya coba pikir kalau dia dikursusin mungkin hobinya ini akan tersampaikan gitu kan ternyata begitu saya kursusin dia mau dan mulai bikin game-game yang kayak tentang karifat lokal dan ternyata malah itu direspon bagus oleh masyarakat karena game pertama dia itu yang sudah masuk di playstore seperti jelajah Lampung itu dianggap menyampaikan pesan-pesan karifan lokal kayak misalnya di Lampung ini kan kita tinggal di Lampung kita menyampaikan pesan tentang 5 falsafah hidup Lampung ada nemu nyimah ada pil sendiri dan ternyata malah itu menjadi materi edukasi buat guru di sekolah kepada siswa-siswanya yang tadinya mungkin orang mikirnya game itu negatif ternyata ini bisa menjadi sarana pembelajaran karena di dalamnya pertanyaan-pertanyaan seperti ya potensi di Lampung pariwisata kuliner begitu total udah berapa game yang dibuat oleh Fitriya nih? ada 8 yang di playstore kalau yang di Roblox itu sudah puluhan ya cuman kalau di Roblox ini di Roblox dia dia pakai website Roblox ya pada aplikasinya kalau yang di playstore memang dari developnya dia sendiri dari belajar bedanya kalau di Roblox sama misalnya kayak di Unity itu kan kalau di Roblox aset-asetnya sudah ada bikin rumah misalnya perangkat rumahnya sudah ada kalau di Unity itu dia memang buat pertama dari sendiri misalnya bikin game tentang sekolahnya dia kan SMP Gajah Mada dia bikin gedungnya bikin jalannya semuanya baru di upload ke ke Unity jadi begitu oke nah dari 8 dan mungkin juga 10 game di Roblox itu yang paling sulit apa nih dibuat atau yang paling menantang deh buat Fitriya untuk dibuat dalam bentuk game yang kesulitan yang terakhir sih apa namanya yang ngaji semesta karena dia lebih komplit saya masukin ide-ide tentang keberagaman tentang alam semesta ini bahwa kita juga harus belajar tentang alam karena di alam ini kan ada ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis dalam kitab suci gitu kan dan saya memang apa namanya ya sementara ini belum apa ya Fitriya tentang belajar agama secara umum tabatesin dalam artian begini usianya dia kan usia bermain jadi belajar tentang Tauhid misalnya Tauhid ngakita tulawam akidah-akidah yang umum tentang nama-nama Tuhan nama-nama Nabi tentang tujuh langit sifatnya yang umum takutnya kalau dia belajar tentang agak ketat seperti saya dulu itu takutnya kena virus intoleran hatinya karena banyak di usianya dia sekarang di sekolah itu kan bahkan di SD itu sudah gak mau bergaul dengan sahabat yang beda agama karena tadi katanya ini yang beda agama kafir nanti masuk neraka kalau berteman sama dia makanya tema-tema toleransi ini di game kita lebih dominan bagaimana supaya nanti dia ya sebagai bekal nanti nanti dewasa bahwa kita ini binika tunggalika walaupun berbeda-beda ya kita satu Indonesia artinya artinya untuk game yang fokus ke soal agamanya memang baru di ngaji semesta ini adanya sebelumnya sudah ada tentang tentang kisah saya juga cuman tidak begitu rame petualangan mencari Tuhan jadi saya dulu saya ceritakan disitu bagaimana akibat belajar guru agama dengan guru yang salah misalnya akhirnya tadi cuman yang lebih lengkap itu memang di ngaji semesta ini karena di ngaji semesta disini ada materi tentang misalnya tentang tujuh lapis langit gitu kan terus tentang Nabi dan Rasul yang mungkin pemaknanya agak berbeda dengan pemaknaan umum misalnya tentang Nabi dan Rasul kita menyampaikan disini bahwa Adam itu bukanlah manusia pertama tapi Adam itu adalah manusia yang mendapatkan apa ya petunjuk atau hidayah yang mendapatkan kesadaran pertama kali jadi bukan manusia pertama tapi mendapatkan kesadaran pertama kali bahwa Adam itu sejatinya ya kita semua tidak bicara laki-laki dan perempuan Adam itu adalah dia seorang yang sudah menyadari bahwa di dalam dirinya itu hanyalah ini ya jasad yang bersatu dengan nyawa diberikan nafsu makanya Adam itu diikuti oleh hawa hawa nafsu jadi makanya ketika nafsu mendominasi maka disitulah kesadaran turun jadi sebenarnya ini lebih kepada kita berpikir ternyata banyak ya ayat-ayat dalam kitab suci itu sifatnya adalah mutasabihat atau perumpamaan gak bisa mentah-mentah makanya ketika proses pertama ketika mendapatkan hidayah atau mendapatkan kesadaran Nabi Adam selanjutnya disuruh belajar dengan siapa selanjutnya Nabi Adam itu Nabi Idris Nabi Idris itu artinya kalau bahasa Arab tadarus atau belajar supaya mendapatkan Nuh Nuh itu pengetahuan setelah Nuh mendapatkan soleh Nabi soleh itu adalah yang tepat guna misalnya kalau berangkat ke pasar ya enaknya bawa tas pakai baju tradisional kalau ke pasar pakai baju pesta misalnya itu kan gak gak sesuai dengan tempatnya dan kita ajarkan tentang Ibrahim tentang bagaimana sih rasionalnya bagaimana tentang Ismail tentang dia mampu mendengarkan dan dan taat bagaimana Ishak kita bagaimana bisa menyaring informasi-informasi yang terima baru kita di Yakub bicara tentang teknologi tentang kecerdasan Yusuf bicara tentang intelijensi bagaimana dia menafsirkan mimpi bagaimana memprediksi ke depan akan yang terjadi dan saya ajarkan tentang anak tentang Isa apa tentang pelas asik tentang kasih sayang bahwa Isa itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati artinya apa mati ketuhanannya jadi ketika orang sudah mati ketuhanannya ketemu sama Nabi Isa dia bangkit jadi bukan orang yang dikuburan terus mati lagi terus bicara tentang Musa tentang critical thinking dan rumah besarnya adalah Muhammad jadi selama ini kadang-kadang saya prihatin masyarakat memperdebatkan agama dan Tuhan ujung-ujungnya pada ribut ujung-ujungnya bermunsuhan makanya ini menurut saya jalan tengah bahwa dari Nabi Adam sampai Muhammad itu sebenarnya satu paket yang tidak bisa kita lepaskan makanya saya membuat tafsir baru yang mungkin baru dengar Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu adalah mengikuti apa ya ajaran-ajaran para utusan Tuhan Nabi dan Rasul itu kan utusan Tuhan dari Adam sampai Muhammad yang ditafsiran itu bagaimana dia menyadari bahwa dirinya itu hanya penyatuan jasad dan roh yang dikasih nafsu makanya untuk meminisin nafsu mengendalikan nafsu harus belajar sebab penahuan jadi sebenarnya sebenarnya diantara umat beragama tidak ada persoalan orang sejatinya Tuhannya dari Nabi Adam sampai Muhammad juga Tuhannya sama hanya orang menyebut nama Tuhan dengan nama yang berbeda-beda cara ibadahnya pun berbeda-beda jadi menurut saya ini jalan tengah dan menurut saya ide-ide membuat game ini penyampaian tentang kebangsaan tentang semesta ini lewat game lebih mudah diterima masyarakat daripada mungkin lewat kadang seminar-seminar mungkin kadang-kadang kan orang tidak semua bisa ikut hadir begitu artinya secara konten memang ditopang atau disokong sama banggen nih sementara secara teknik dari Fitriya ya kalau materi kebanyakan memang saya yang banyak yang suple tadi untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan saya memang dari awal dari kecil Fitriya tapi basin kamu gak terlalu boleh banyak mikir tugas kamu adalah bermain dan belajar belajar yang sesuai dengan porsimu dan kebetulan ini satu minggu full hampir dia kegiatannya penuh di sekolah saja dia ikut eskool ada futsal ada nari terus ditambah lagi ada ekskool sepatu roda ada skateboard malam ditambah dengan kursus tadi kursus game sama developer game sama juga kursus game juga esport dia masih ikut kursus saya bilang yang penting kamu bisa atur waktu gak masalah yang penting bisa membaginya dengan baik begitu nah bang bagaimana respons dari pengguna pengguna terhadap game-game yang sudah mereka mainkan terhadap yang ngaji semesta ini sudah banyak atau mungkin ada negatif atau positif justru sementara memang yang ngaji semesta masih kita offline ya kita downloadnya masih manual kita masih ajukan di playstore tapi responnya kebanyakan bagus karena memang ini materinya keluar dari zona nyaman sebenarnya materi-materi apa ya seperti filsafat materi bagaimana tentang kita supaya mikir tapi justru ini mendapatkan respon yang positif beberapa kali kita juga ini kan terespinasi dari buku bukunya kita rotso ke beberapa provinsi ternyata responnya luar biasa di Lampung kita sudah rotso ke sekolah-sekolah bahkan kita kemarin diundang di forum untuk umat kristiani romo-romo selampung kita bicara tentang kebinekaan jadi sejatinya diantara kita gak ada persoalan kok kita kita perbedaan ini sudah menjadi menjadi sunatullah ya sudah mari kita menjadi sarana berlomba-lomba dalam kebaikan dan ternyata mereka sangat tertarik mereka katakan bahkan bahkan romo-romo tokoh-tokoh agama dari lintas agama yang katakan bahwa kalau semua umat beragama berpikir seperti ini saya rasa Indonesia bakal aman dan damai karena kita perbedaan ini ya sudah menjadi menjadi sunatullah tadi bahwa selama ini kita masih berpikir Tuhan kita berbeda padahal dalam kitab apa namanya buku Tuhan kita sama ya Tuhannya manusia Tuhannya iblis Tuhannya malaikat sama ya umat islam juga manusia umat kristen manusia hindu, buddha, konwujud semua manusia yang memberikan kehidupan yang memberikan rezeki semua manusia di dunia ini kan juga Tuhannya cuma satu Tuhan yang sama nah kita yang kadang-kadang persepsinya menganggap Tuhan berbeda nah ini disitulah kadang-kadang kita sirik gak sadar kita sudah percaya dengan Tuhan lain padahal Tuhan cuma satu Tuhan kita sejatinya sama nah ini persepsi ini yang menurut saya penting dan ini persis dengan konsensi kita tentang Pancasila bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Tuhan kita satu Tuhan kita sama jadi untuk mensikapi perbedaan misalnya disitu ada suku, ada bahasa ada agama ya sudah kita konsepnya perbedaan agama support dari pemerintah ada cuman apa namanya ya kita dapat apresiasi juga Fitriya ini kemarin dapat dari lembaga prestasi Indonesia sebagai developer termuda dengan karya terbanyak padahal sejatinya ini di luar provinsi Lampung sudah banyak loh gamer-gamer muda developer game muda ini seperti di Sumatera Utara ini ada ada komunitas bahkan ini anggota polisi yang memberdayakan anak-anak yatim biatu untuk ini belajar 3 dimensi belajar game mungkin kurang tereswas padahal banyak karena saya pikir ke depan pasti kita membutuhkan seperti ini walaupun saya sendiri gaptek ya sebagai orang tua hanya bisa mendukung putra-putri kita supaya gak ketinggalan zaman oke Bang Ken apa rencana ke depan untuk Fitriya ini sekarang kan sudah terlihat dia sangat berbakat untuk membuat atau menjadi game developer nah apa yang akan Bang Ken arahkan terhadap Fitriya Fitriya tetap jadi yang sekarang fokus utama tetap sekolah tapi sekarang saya ajarkan untuk publik speking ya karena sekarang di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung minta Fitriya agar untuk mempresentasikan game jadi menjadi narasumber mengkampanyakan bahwa game itu ternyata tidak semua mengarah ke negatif bahkan saya sampaikan kepada kemarin diundang Pak Gubernur di hadapan seluruh wali kota dan bupati seprovinsi Lampung dia bilang game ini seperti Mobile Legends misalnya ini seperti cita-cita anak gitu kan seperti kehidupan anak kita apa jangan seperti minion yang akan menjadi makanan dari ini makanya kita harus menjadi apa namanya punya punya keterampilan punya skill kemampuan supaya kita bisa menjadi bermanfaat saya sampaikan kepada anak supaya kita pengen kamu bukan menjadi orang yang hebat tapi menjadi orang yang kuat dan bermanfaat begitu nah bagian terakhir bagian proyek proyek ke depan yang bangken bangun bersama Fitriya atau mungkin juga ada proyek khusus selain mungkin kita lebih bicara tentang nasional tentang ide-ide kebangsaan bagaimana supaya tadi kita bisa hidup rukun aman dan damai walaupun latar belakang kita karena menurut saya permasalahan hari ini Indonesia itu krisis literasi ya banyak orang gak mau baca ketika baca ada informasi hoax dengan fakta itu beda-beda tipis gak bisa bedain kadang-kadang yang hoax aja disebarkan akhirnya mereka menjadi korban hoax atau menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah jadi bicara tentang literasi ini menurut saya penting sekali supaya masyarakat kita bisa sadar bisa bisa kritis terhadap informasi yang kita terima jangan sampai tadi menjadi korban atau pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah oke terima kasih bisa di download dimana di kalau manualnya masih di s.id naji hp kalau untuk itu kalau yang komputernya s.id garis miring game pc semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa diterima di playstore jadi lebih mudah downloadnya bisa di android oke terima kasih bang ken dan fitria hasana semoga ke depan makin bersemangat lagi develop game nya dan semoga juga game nya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama di indonesia ini terima kasih bang ken dan fitria selamat sore selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton Terima kasih.